Siang, teman-teman media, salam sehat, Om Suhasudan, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bung Sari selaku deputi investigasi Rok Bambang sebagai ahli yang sejak awal ikut dengan tim penyidik untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah jenis usaha pertambangan IUP KT Timah. Jadi rekan-rekan semua, Alhamdulillah, hari ini sudah selesai perhitungan kerugian negara. Di perkara tindak pidana korupsi, komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bung Sari, tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi ini ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271 yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. diperdebatkan saya dengar saya baca juga di besos wah ini masih potensi ini belum real. Nah ini silahkan teman-teman tanya, ahlinya ada ibu deputi ada saya ada sehingga kita bisa meng-clearkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah itu yang menjadi berikutnya. Enggak rekan-rekan media yang bertanya atau mendalami kasus ini silahkan biar lebih terang dan lebih jelas nanti ke depannya di masyarakat. Ada yang mau bertanya? Ayo silahkan maju depan mas. Sini mas. Biar teman-teman media yang lain juga dengar. Saya Rizal dari Kompas TV Ini ya kemarin Gubernur Pak Kablitung ya sebetulnya Erzaldi itu kemarin diperiksa sejauh mana Pak keterlibatan dari Erzaldi itu karena kan gak mungkin kalau Pak Erzaldi itu gak mengetahui dalam RAKB karena kepala di Nasehasa sudah menjadi tersangka kenapa Pak Erzaldi sendiri belum hati saat ini? Ini yang jawab nih Pak Jambisus harusnya yang ditanyakan seputaran tentang 271 dan berkembang menjadi 300 triliun tapi gak apa-apa bisa dijawab sama beliau Silahkan Pak Jambisus Terima kasih ya Banyaknya kami berharap nanti pertanyaan banyak mengenai kualifikasi kerugian negara yang selamanya diperlebatkan di 271 agar clear banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan kalau sekarang sudah ada hasil dari teman-teman auditor dari BPKP sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik dan mempertonjokkan nanti terbuka di persidangan mengenai 271 tadi adalah kerugian real yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial silahkan teman-teman saya berharap itu dapat digali karena mau ada BPKP dan ahli nah pertanyaan tadi adalah mengenai pemeriksaan El Sadi mantan gubernur pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik ya statusnya sebagai saksi beliau dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan karena beliau dianggap sebagai tokoh masyarakat dan beliau pegang kendali pemerintahan yang juga menjadi tongjok gubernur adalah kesejahteraan masyarakatnya maka kita ingin tahu sampai sejauh mana ya takannya agak timah ini yang dikelola oleh PT Timah dan pihak swasta lainnya terhadap ya perekonomian masyarakat setempat pemasukan bagi pemerintah provinsi dan apakah ada korelasi dari semua alakuti yang kita miliki salah satu adalah kualifikasi kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah Bangka Belitung yang saat itu beliau menjabat gubernur jadi sekali lagi yang kita minta keterangan dari Pak Ezadi ini apa manfaat yang diterima oleh masyarakat Bangka Belitung dan pemerintah provinsi dari hasil bisnis Timah ini kemudian bagaimana ke depan dengan fakta yang kita temukan ada kerusakan ekosistem dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Roh Bambang bagi pemerintah daerah jadi itu kepentingan pemerintah dengan status beliau sebagai saksi jadi secara cukup saya kira itu cukup penjelasan dari Pak Jampisus ada lagi munggu Halo ijin Pak Jampisus saya Irfan dari Den Times mau bertanya Pak dari kerugian negara 300T ini apakah penyedik sudah menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dari 23 tersangka dan kemudian siapa yang paling banyak mengambil untung dari kasus ini kemudian yang terakhir Pak sejauh ini dari 23 tersangka tersangka yang sudah dilapis TPPU itu ada berapa dan siapa saja terima kasih silahkan Pak jadi kewajiban kejaksaan dengan programnya yang bersamaan dengan kementerian BUMN bersih-bersih BUMN itu kita implementasikan dengan mendahulukan proses pidana dengan harapan apabila proses pidana pidana ini selesai perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis dengan tata kelola yang akan diatur oleh kementerian SDM tentunya kalau menyangkut timah atau leading sektornya jadi jadi proses pidana ini kita lakukan dengan mendudukan ya dengan mendudukan bagaimana dan siapa yang bertong jawab bagaimana proses nanti penuntutannya ini sedang kita lakukan terkait pertanyaan tadi bahwa siapa-siapa saja yang menikmati siapa saja yang dibebani kami belum bisa sampaikan ke publik kenapa karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapang beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah berbufakat jahat dengan pihak swasta sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi oleh karena itu ini ada koreasinya dengan TPPU penyidik dalam mencarian aset itu menggunakan selain tipikor untuk melihat hasil kejahatannya itu ada di mana dan bisa ditarik apa yang alatnya yang digunakan seperti smelter disita nah ini kan bukan hasil kejahatan tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan nah semua itu sedang dihimpun dan tim kita masih bekerja akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya juga TPPU dan ini segera akan kita gelar sebagaimana Pak Jaksa agung sampaikan mudah-mudahan ini akan maksimal kita bisa melakukan pengamanan dengan tindakan penyitaan terhadap aset jadi untuk TPPU saya rasa nanti semua sudah clear sudah kita umumkan yang kena siapa saja setiap ada penetapan kita sudah sampaikan tapi mengenai aset-aset dan siapa yang menerima keuntungan masing-masing berapa mohon maaf kami belum bisa sampaikan takut anak-anak kehilangan aset anak-anak yang masih bekerja di lapangan nanti kehilangan aset-asetnya yang sedang diburu jadi itu ya ya jadi udah cukup ya jadi belum bisa kami sampaikan secara real tetapi nanti dalam surat dakwan pasti akan disampaikan dalam waktu 1-2 minggu ke depan Pak Jasa Agung sudah menyampaikan ini akan segera ditimpahkan Bapak Ijin Pak Wahyu dari Kata Data Pak Pak terkait sampling tadi Pak ada berapa sampling yang diambil dan di mana di wilayah mana saja di Bangka ataupun di Belitungnya Pak terima kasih ini pertanyaan kepada Prof nih Bungo Prof baik terima kasih seperti sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan informasi terkini gitu ya secara saintifik ini juga diminta oleh apa namanya proses perhitungan itu maka kami mengambil sampel itu di apa di area yang mewakili apakah itu di Bangka dan juga di Belitung dan Belitung Tumur jadi kami datangi semua itu totalnya saya tidak apa ya nanti itu sidangan jadi diungkap jadi kami datangi itu misalnya wilayah di katakan misalnya di Bangka Tengah nah kita cek nanti di status dan sebagainya karena selama di lapangan kami diampingi juga oleh tim penyidik dari Biasa Sanagung dan juga dari Kedekimah nah kita temukan misalnya disitu adalah area APL misalnya yang kita ambil termasuk juga kita ukur berapa kedalaman apa namanya air itu ya yang dia buka itu jadi ambil sampel tanahnya begitu ya sampel pegetasi dan sebagainya dan itu kemudian dianalisis di lab untuk sifat fisik kimia biologi dan juga kondisi pegetasi nah juga nanti kami datangi juga pada kawasan berhutan apakah itu masuk ke kawasan hutan produksi kemudian juga ke kawasan lingkung dan juga masuk ke area di taman nasional nah itu semua kami dapatkan setelah kami rekonstruksi itu berdasarkan data yang disiapkan oleh penyidik jagung dan juga dengan setelah satri sehingga dari situ kami clear melihat itu sebetulnya saya ingin buka disini pak hapus cuman nanti sudah masuk pokok perkara gitu ya nah itu kelihatan sekali misalnya di 2015 di lokasi ini katakan di PT ini seperti apa sih gambarannya kita zoom kelihatan bukaannya kemana itu kelihatan kemudian juga di 2016 seperti apa 17 seperti apa 18 19 2020 luasannya pun kita tahu nah seperti itu jadi verifikasi itu adalah bagian diripaya untuk rechecking antara data yang kami dapatkan dari citra setelit dengan kondisi terkini yang terjadi di lapangan nah dari situ juga kami tahu bagaimana pergerakan itu misalnya ada perusahaan yang atau katakanlah kecil apa namanya iupnya itu tapi dia merangkak itu membesar ke bawah di luar punya dia sehingga itu yang dalam penjelasan kemarin kami sampaikan ada yang dan sebagainya jadi kami sampai pada kita rekonstruksi seluruh itu kita bisa kita bangunkan nah kalau teman-teman lihat itu pasti tersenyum kok bisa ya nah itulah salah satu cara kami untuk meyakinkan pendidik bahwa apa yang kami lakukan itu bukan sekali lagi bukan konteksial tapi drill nah kalau di zoom itu kelihatan sekali nah jadi kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan segera itu ya tadi sudah jelas real rose-nya itu sudah jelas ya balik citra satelit pekerjaan di lapangan sudah jelas nanti itu kebutuhannya di pembuktian di persidangan ya sudah jelas jadi beliau ini bukan saja ahli penanganan perkara di ultimah beliau juga sebagai ahli di penanganan perkara Duta Palma kemudian beberapa ahli lain sudah terbiasa melakukan melakukan berhitungan yang real loss seperti ini ada pertanyaan lagi saya dari kompas tv pak izin bertanya terkait dengan kasus timah ini apakah betul ada keterlibatan dari penawir lawan Polri terhadap kasus timah ini boleh dikonfermasi pak ini pertanyaannya ini menjurus ini pak jadi yakinlah bahwa penjurit jaksani profesional bertindak dalam koridor ketentuan dan ini secara khusus memang saya minta ke ibu deputi ke teman-teman auditor untuk percepatan hasil perhitungan kurian negara dengan maksud agar cepat bisa kita limpah nah kalau ini sudah digelar di pengadilan teman-teman bisa lihat dari alat bukti yang dibuka dari saksi yang bicara apabila ada keterlibatan ada alat bukti di situ itu penuntut umum kami yang membuat nota pendapat untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan ini saya lihat banyak di mesos beredar si A si B ini terlibat tetapi ukuran kita tentunya adalah alat bukti yang kita peroleh ini apa kita juga dibantu dari PPATK TPPU kita pelajari betul siapa yang terima dari hasil kejahatan ini semua betul-betul dengan cermat kita lakukan bahkan dari awal kita sudah sampaikan juga ke pihak-pihak terperiksa bahwa ini kita lakukan secara profesional dan tolong jaga penyidik kami agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan nah ini akan kita segera gelar nanti silahkan teman-teman media mengikuti dan kami senang sekali ketika satu proses penanganan perkara di kejahatan ini diikuti dengan cermat oleh teman-teman media sebagai koreksi atau sebagai masukan kepada kami tentunya ya jadi kami tidak mau berpolemik yang jelas sudah kita umumkan ada berapa terserahkan? 23 yang kami yakini bahwa inilah pelaku dan inilah yang menikmati inilah yang menyebabkan kerugian akan segera kita sidangkan kalau pertanyaannya kembali apakah stop disini teman-teman media kan sudah melihat proses yang kita lakukan di perkara-perkara besar kan terus berjalan sepanjang alat bukti tersebut ya memiliki kekuatan untuk penetapan tersangka lain oke ya udah ya saya kira itu ya biasanya prosesnya terus berjalan penetapan tersangka tidak ada dalam proses penyidikan bahkan dalam proses persidangan pun tidak menutup pemimpinan juga akan terbuka semua bahkan dalam keputusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap juga tetap berjalan jadi dikawal kita semua ayo silahkan selamat selamat siang pak izin perkenalkan saya balik dari Indobosko ID yang menjadi pertanyaan ini pak total kerugian kan dari 271 sampai ke 300 ya pak ya apa saja indikator utama yang digunakan dalam menilai kerugian negara dalam kasus korupsi timan dan bagaimana validitas indikator tersebut dijamin sehingga jasa itu sangat yakin pak terus yang keduanya bagaimana perbandingan kasus korupsi timan dibangka dengan kasus serupa di daerah lain dalam hal penangan kualifikasi kerugian negara yang ketiganya apakah ada pihak-pihak lain yang diduker teribat karena selama ini hanya pihak-pihak swasta dan lain-lain yang terakhir total aset timan yang disitu pak terima kasih pak selamat siang kalau pihak lain sudah 23 mas ya mau tambah lagi ya silahkan pak jamisus kalau dipertanyaan borongan itu siapa yang WA jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana jasa kok percaya ini kerugian real kerugian nyata bukan potensi ini kan langsung diskusi lama dengan teman-teman auditor yang awalnya didukung dari perhitungan kerugian dari ahli tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa kerugian atas perbuatan kerjasama PT Timah ini dengan semeter itu ada 2,285 perbuatannya apa nah ini kan PT Timah ke semeter swasta menyampaikan apa untuk pengolahan ke semeter swasta kemudian ada kerjasama atas pengolahan tersebut nah ini timur kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut kemudian yang kedua ada kerugian atas pembayaran biji Timah kepada PT Mitra nah ini kan ada yang punya IUPT Timah dibawa swasta PT Timah beli lagi nah ini kita akan dakwakan nanti ke pejabat-pejabat PT Timah yang sudah tersangka nah yang ketiga yang saya lihat polemik dan banyak betul masuk pertanyaan ke saya juga WA bagaimana 271 ini kerugian lingkungan kok bisa jadi kerugian tipikal yang saya tanya dengan penyidik pertama adalah apakah kerugian lingkungan hidup ini yang ditung oleh ahli ini menjadi kewajiban kewajiban untuk dibayar nah ini kewajiban nah tentunya penyidikan menjawab bukan asal ini kewajiban tetapi tetapi dengan ketentuan-ketentuan di undang-undang contohnya undang-undang Minerbang 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 ya Minerbang dan dengan dasar-dasar itu kita yakin oh ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh negara pertanyaan yang kedua siapa yang yang akan bayar yang bertolong jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini kan tadi ada kerugian ekonomi kerugian ekologis kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan rehabilitasi lingkungan apakah kita bisa menghindar tiga ini saya bilang gak bisa ini harus tetap dipenuhi itu pertanyaan saya kepada penyidik dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukumnya bahwa kita tidak bisa menghindari ini nah yang saya tanya lagi siapa yang harus bayar ini nah ini yang menjadi polemik apakah ini masuk dalam kualifikasi undang-undang lingkungan atau tipikor ternyata penyidik ketika melakukan ekspos di hadapan kami itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan di dalam kawasan iuk PT Timah sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah pertanyaan ketiga apakah kita ikhlas PT Timah ini akan membayar sebesar ini sedangkan PT Timah yang kita ketahui juga tidak pernah untung rugi terus jadi siapa yang makan uang Timah ini maka saya minta ke penyidik ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati timah hasil mufakat jahat tadi nah itu kira-kira bagaimana penyidik akhirnya meyakini oh ini harus memang dipenuhi contoh perkara yang pernah kami lakukan banyak seperti itu satu contoh aja lah jadi ada pelakunya dirut BUMN dengan menggunakan BUMN mengajukan proposal pembiayaan ya nah kemudian dibiayai oleh bank dibiayai oleh bank ini bank asing BHS bank asing di Singapura dibiayai HSBC SBC membiayai ini sudah inkrah ya nah ketika sudah dibiayai ternyata si oknum direksi ya ada beberapa orang tersangka saya lupa setelah dapat uang dia gunakan untuk hal lain dari proposal yang disampaikan sehingga pihak pembiaya bisnis itu mengajukan bugatan arbitrase BUMN kalah sehingga BUMN harus bayar nah jaksa maju menyidik bahwa proses ini sebenarnya ada pidana karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrase ya wajar pembiaya jelas menang karena yang diagunkan justru BUMN PT nah kejaksaan masuk membuktikan dirutnya bahwa ini yang diajukan kepentingan oknum uangnya juga dikelola dengan tidak benar sebagaimana ketentuan BUMN ya dan itu tidak hakim sependapat bahwa itu sipiko barulah jaksa bisa melakukan perlawanan bahwa wajipannya harus dibayar itu bukan melekat di BUMN yang dipakainya untuk aguna pertanyaannya adalah negara belum bayar tetapi hakim dalam putusannya melihat bahwa negara tidak bisa menghindar harus bayar tinggal nunggu waktu dan itu masuk dalam kualifikasi kerugian negara yang jelas negara belum mengeluarkan banyak perkara lain yang kita sidik juga sekarang Budi Said Surabaya negara kalah harus bayar berapa tinggi 1,3 triun PT. ANTAM nah apakah putusan tersebut terbebas dari tindak pidana nah ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang karena saya yakin timbulnya kewajiban itu yang menjadi alas gugatan dan dimenangkan ada tipikor karena ada keterlibatan bufakat jahat bersama dengan pegawai ANTAM nah jadi saya minta teman-teman bisa menjelaskan kepada publik bahwa kenapa ini kerugian real satu karena ini kewajiban yang tidak bisa dihindari dan putusan pengalaman sudah ada seperti perkara yang sama yang kedua ini menjadi kewajiban PT. Timah menutupi ini karena di wilayah dia yang dimana di undang-undang ada berapa pasal di sini ini menjadi kewajiban pemegang iupnya jadi yang ketiga ada alat bukti bufakat jahat antara mereka sehingga kewajiban ini timbul ke PT. Timah nah kira-kira seperti itu cara berpikir sehingga kami yakin bahwa ini kerugian real bukan potensi yang harus ditanggung oleh PT. Timah Seku Negara ya jelas ya oke ya sangat jelas ya ada lagi ayo saya buka lagi tiga pertanyaan ya silahkan ya Pak Aswil dari Kompas TV saya ingin bertanya soal kemarin ada isu soal kuntit-menguntit yang diduga berasal dari anggota Polri dan isu 88 kira-kira bisa dijelaskan soal kasus tersebut dan dikonfirmasi apakah betul dan saat ini penanganan untuk kasus tersebut seperti apa terima kasih ya jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilah kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksaku karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan sehingga ini harus secara resmi disampaikan nanti setelah ini selesai silakan ditanya langsung kepada kapus peng yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agus ya jadi sementara kuntit-menguntit kita geser dulu ke belakang ya kita jawab termasuk juga tadi yang lapor-melapor silakan tanya karena jam pisang muncul disini ada dirdik ada dirtut untuk menjawab supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir silakan nanti ditanya semuanya nah tadi juga ada pertanyaan tadi yang belum saya jawab dari mas ada tersangka lain tidak pak itu sering masyarakat tanya ini saya baru dikasih tahu dengan diri penyidikan ada penahanan terhadap pejabat yang saat itu menjabat dirjen di SDF saat ini saat ini diputuskan ya kebijakan bisnisnya di PT Timbah dan sudah sambil sedang diperiksa nanti tanya lagi karena itu sudah saya perintahkan diri untuk lakukan penahanan agar masyarakat jelas bahwa kejaksanaan akan bertindak secara profesional ada alat bukti tetapkan limpahkan ke pengadilan dan selama ini kita belum ada yang bebas dengan kehati-hatian kita yang bebas kan baru kemarin pasal 21 karena ada beda pendapat ya oke ada lagi ada lagi silahkan pak tentang perkara ya tentang perkara 271 ya dan GSM jadi 300 ya 300 sekarang ya selamat siang pak Febri saya Lani pak dari Tempo soal perkara ini pak beberapa waktunya lalu kan tim bapak sudah memeriksa Pak Robert Bono ya pak dia akan diduga terlibat karena dulunya dia adalah pemilik PTRBT walaupun dia membantai kepada kami begitu nah apa sepemeriksaan terhadap dia dan bagaimana keterlibatan dia pak dan melanjutkan pertanyaan mbaknya ini pak kemarinnya Kak Korli dan Jaksagu sudah bertemu gitu pak apa pesan dari Pak JS sendiri untuk bapak dan ketika kejadian itu kan kabarnya ada satu anggota satu atau dua anggota Densus yang kemudian ditangkap lalu bapak menelpon kabar reskrim tapi meminta Densus itu dibebaskan tapi kemudian tidak dibebaskan itu seperti apa cerita ya pak terima kasih jadi sekali lagi tadi saya jelaskan karena ini sudah diambil alih oleh Jaksagu ya dan tentunya ini menjadi persoalan institusi bukan persoalan lagi saya sebagai pribadi nah ini akan dijelaskan nanti oleh Kak Pus Pencum yang tentunya sudah ada arahan Jaksagu selesai ini baru masuk babak kedua masalah kuntit-menguntit dan lapor-melapor nanti silahkan teman-teman tanyakan ya kewajiban kami yang jelas perintahnya adalah selesaikan berkasih dengan cepat segera limpahkan agar masyarakat dapat melihat semua apa yang terjadi termasuk tadi pertanyaan mengenai robek bono ini pun karena suara masyarakat ya dan beberapa indikasi yang ada di kita sehingga dipanggil tidak saja robek bono siapapun yang ada indikasi ya karena ini kerugian cukup besar 300 triun maka akan kita periksa apakah dia tersangka atau tidak nanti alat bukti akan bicara bisa dilihat sisi nanti cermati oleh teman-teman cermati kesaksian yang tampil di pengadilan lihat ada tidak nanti alat bukti untuk arah ke seseorang yang belum ditetapkan lihat dari nanti jaksa membuka aliran dana siapa yang menikmati kalau dia menikmati yang belum ditetapkan kalian bisa sampaikan kepada kamu kita akan terbuka dan ini memang harus kita lakukan sebagaimana keinginan kita semua bahwa yang menjadi poin-poin penting pendapatan negara khusus yang besar akan kita lakukan penelitian semua mudah-mudahan segera dapat perbaikan tata kelola ya baik dari sumber daya alam sawit dan semuanya sehingga kita masyarakat bisa langsung melihat berapa produksi siapa yang produksi hak negara dibayar atau tidak semua bisa dikontrol tujuan kejaksananya itu jadi sesetima ini kita juga sudah melakukan rapat nih rapat mendorong agar tata kelola ini diperbaiki diperbaiki agar ada manfaat bagi masyarakat setempat daripada lokal negara hak negara harus dipenuhi dan kita bisa menjaga ekosistem dengan baik ke depan cukup ya lagi satu pertanyaan sebelah sana dari sini kan sudah tadi biar agak dingin panaskan satu pertanyaan aja kita tutup izin pak kemarin terkait dengan diperiksa asisten pribadi dari istri dari pesan KHM seperti apa proses pemeriksaannya kemudian yang kedua juga terkait degaan keuntungan yang dirauk dari tersangka KHM seperti apa dan yang ketiga terkait dengan apakah istri dari tersangka KHM ini akan ada kemungkinan untuk dipanggil kembali terima kasih jadi nanti untuk khusus KHM ini kan yang kita dakwakan nanti peran dia setelah peran kemudian apa yang dia peroleh keterkaitan istrinya tadi pada poin kedua apa yang diperoleh kita bisa memastikan ketika ini dilakukan penyitaan dan dibawa ke pengadilan ya ini real hasil kejahatan atau TPPI sehingga kita perlu keterangan dari istrinya apalagi ada pernyataan pisah harta sehingga kita pastikan bagaimana pemisahan apakah yang dipisahkan juga tidak terkontaminasi dari uang hasil kejahatan ditimak jadi dua ini kita dalami sehingga kita perlu keterangan dari istrinya satu mengenai peran dan khususnya mengenai keuangan yang dapat oleh tersangka HP di Tata Niaga ditimak cukup ya saya kira itu ya rekan-rekan sekalian sekian untuk press conference pada pagi hari ini dengan Bapak Jambisus terima kasih Terima kasih.